... ... ... ... ... ... ... ... ... Ini sebenarnya yang punya ide, gagasan, rencana-rencana eksekusi adalah kawan-kawan Basnas Jawa Tengah. Memang pada saat itu kawan-kawan dari pengurus Basnas Jawa Tengah itu kreatif. Kemudian kita kolaborasi bareng-bareng untuk membuat beberapa regulasi mendorong agar warga masyarakat termasuk ASN bisa membayar zakat termasuk infaksudako. Kelembaganya diatur mana badan, UPZ-nya, terus kemudian titiknya ada di mana, terus kemudian pencatatannya seperti apa, sampai kemudian ide pemanfaatan atau penggunaan yang tidak hanya digunakan secara karitatif saja, bantu, nyumbang, dan sebagainya, tapi juga pada kegiatan-kegiatan produktif, kebencanaan, dan beberapa yang masuk kepada upaya-upaya termasuk sertifikasi waktu itu ya Pak Yayai. Jadi sebenarnya ini yang menarik. Memang kami senang mendapatkan apresiasi dari Basnas Pusat dan tadi kawan-kawan dari provinsi lain juga cerita, gimana ceritanya Jawa Tengah gitu. Saya nggak bisa cerita banyak, nanti tanya saja sama Basnas Jateng gitu, agar kemudian mendapatkan sharing pengalaman. Begitu, dan saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan Basnas yang sudah sedemikian rupa effortnya untuk menggerakkan Basnas dan hari ini mendapatkan apresiasi. Harapannya Pak untuk pulang tahun ke-21? Ya, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita ya untuk menyelesaikan banyak persoalan dengan ide-ide yang makin kreatif. Maka transparansinya, akuntabilitasnya bisa makin bagus dan penggunaannya bisa bermanfaat untuk umat. Pengentasan kemiskinan ekstrim terlibat, penanggulangan bencana terlibat, ekonomi produktif terlibat. Bahkan tadi malah saya mendapatkan detail-detail cerita dari Basnas Pusat tadi gitu ya. Bagaimana ekonomi kreatif yang dikembangkan, industri pertanian dikembangkan, itu malah catatan di Basnas Pusat ada bahkan menuju ke beberapa tempat. Tadi yang dicontohkan kayak di Purworejo, di Gebumen, tadi itu malah dicontohkan. Yang nyontohin Basnas Pusat malah artinya apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan Basnas Provinsi ternyata sudah terkoneksi sehingga kegiatan yang cukup beragam ini bagian dari cara menyelesaikan persoalan di tempat. Sinergitas antara Pemprov lah dengan Basnas ternyata membuahkan banyak hasil gitu. Karena kami rutin melapor pada Pak Gubernur, setiap bulan kami melaporkan kegiatan kami secara rinci semuanya sehingga beliau juga mengakui ke transparansi kita. Sehingga kemudian setiap kali kita mengaturi beliau untuk Rawos selalu berhadir. Jadi kita konsultasi beliau, koordinasi beliau bahwa kita akan melakukan kegiatan ini. Itu bisa berhadir karena yaitu tadi saya katakan bahwa antara lain ketika bencana bahkan kemarin ini kemungkinan ekstrim ada lima kabupaten di Jawa Tengah. Itu Basnas yang dapat kebahagiaan untuk ikut mendukung persediaan yang ini khusus dari perumahan yaitu untuk miskin ekstrim. Disamping memang si bencana selama COVID selama dua tahun ini itu belum selalu bencana. Disamping tadi disatakan yaitu pengentasan kemiskinan. Bahkan Jawa Tengah termasuk tim di dalam pengentasan kemiskinan ini ini tentu saja karena kepercayaan dari Pak Gubernur kepada kita semuanya. Alhamdulillah selama ini Pak Gubernur sudah menilai kita sudah on the track lah gitu ya. Jadi jakat kita sudah menaruhkan untuk produktif dan untuk konsumtif dengan prosentasi yang hampir sama. Sehingga pengentasan kemiskinan kita terujud-betul dengan jakat ini. Disamping tentu yang konsumtif untuk mereka yang kita butuhkan secara karitatif. Tapi kita untuk produktif itu yang sangat menyenangkan Pak Gubernur. Bahkan di bencana kemarin ini ketika kita ada COVID ini Baksudnya menjadi tumpuan belu atau lain karena APBD kantor batas. APBD prosedural. Baksudnya lebih cepat, lebih tidak ribet kata Pak Gubernur. Sehingga kita bisa melakukan itu semuanya dengan ambil labai. Terima kasih. Terima kasih.